Hai 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 Pinat Gengs! Buat sebagian orang, momen merayakan ulang tahun mungkin salah satu momen berharga dalam hidupnya ya. Berkumpul dengan keluarga, meniup lilin, dan memanjatkan doa terdengar sangat menyenangkan. Namun, gak semua perayaan itu berjalan sesuai yang diharapkan lho. Seperti halnya momen ulang tahun dari seorang wanita berkacamata yang berada di sebuah restoran ini guys. Iya, awalnya tampak menelpon seseorang yang mungkin adalah kerabatnya. Namun, setelah telepon ditutup, wanita ini tampak sedih dan malah membuka masker serta penutup kue yang berada di atas mejanya. Kue itu tampaknya adalah kue ulang tahun untuk merayakan hari kelahirannya. Tapi, gak ada satupun keluarga dan kerabat dari wanita itu yang datang. Iya, hanya duduk sendiri guys. Setelah beberapa lama, wanita ini pun menyalakan lilin kue ulang tahun sembari menyela air matanya. Ia pun memanjatkan doa dan menyanyikan lagu ulang tahun sambil bertepuk tangan. Gak disangka, beberapa pengunjung serta pelayan restoran mendekat untuk menyanyikan lagu ulang tahun secara bersama-sama. Waduh-waduh, jadi terharu deh liatnya. Kejadian serupa juga menimpa seorang pria yang merayakan ulang tahunnya sendirian guys. Dalam rekaman video, tampak ia menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan cukup keras. Gak mengherankan, setelah itu beberapa orang mendekati pria berbaju belang-belang tersebut untuk memberikan selamat atas bertambah usianya. Gak hanya selamat, seorang pria berbaju hitam juga tampak memeluk dan duduk di sebelahnya kemudian guys. Wih, udah gak sedih lagi dong ya? Seorang pengantar makanan di Wuhan, China terlihat menangis saat berada di tepi jalan dengan kue dan lilin menyala di hadapannya. Ternyata, pria berjaket biru itu baru saja dibelikan oleh seorang pelanggannya kue sebagai agar si driver gak lupa untuk makan. Mengingat waktu itu, virus COVID-19 di Wuhan lagi berkembang. Ternyata, eh ternyata, kue gratisan dari pelanggannya itu bertepatan dengan hari ulang tahun si abang driver ini guys. Kejadian tak sengaja ini tentu bikin banyak orang terharu karena momennya seperti pas banget. Kejadian yang sempat viral di sosial media Weibo ini mendapat banjir pujian bagi pelanggan anonim yang memberikan kue itu. Weleh-weleh, bisa pas gitu ya guys? Nah, kalau kita beralih ke dalam negeri, ada kisah pilu nih guys. Saat seorang remaja diminta merayakan ulang tahun oleh temannya, tapi malah teman-temannya sendiri gak datang pada acara itu. Haduh-haduh. Seorang remaja dengan akun ad22222222 di TikTok merasa kecewa karena sebetulnya ia tak ingin merayakan ulang tahun karena sedang sibuk. Namun setelah berunding dengan ibunya, ia memutuskan untuk memasak hidangan bagi 20 orang. Namun ternyata hanya satu orang teman dari gadis ini yang datang pada perayaan hari ulang tahunnya. Video ini pun viral hingga netizen memberi semangat padanya saat itu juga. Wah, kalau begini gak patut ditiru banget ya guys. Pandemi virus corona yang masih kita rasakan ternyata gak hanya menghambat aktivitas bekerja, sekolah, atau berliburan guys. Tapi perihal merayakan ulang tahun juga terkena imbasnya nih. Seorang pengguna TikTok Ejessikai97 mengunggah video di mana neneknya harus merayakan ulang tahun ke-88 dalam suasana isolasi mandiri sendirian guys. Nenek bernama Norma itu menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Happy birthday dear Norma, happy birthday to me. Yay! Video yang diunggah pada 3 April 2020 itu mendapat respon positif dari warga TikTok guys. Mereka memberikan ucapan selamat ulang tahun sembari doa-doanya tuh. Karena komentar yang begitu banyak, nenek Norma pun kembali membuat video ucapan terima kasih atas antusias netizen. Ia mengucapkan terima kasih dalam beberapa bahasa yang cukup pasih tuh. Thank you very much. Mille grazie. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This most special birthday ever. Hmm, kalau gitu selamat ulang tahun juga deh buat Nek Norma. Nah guys, itu dia informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa and have a nice day.